Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Adderian Akmanasution Dan rekan saya Nama saya Fia Yulianti Kapane Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas bahasa Inggris Dari Umi Hairani yang mana materinya itu adalah Adverb Atau kata keterangan Baiklah, kita masuk ke materi pertama tentang Penjelasan Adverb yang akan dijelaskan oleh herkan saya Fia Yulianti Kapane Oke, saya akan menjelaskan definition Adverb Atau kata keterangan Adverb atau kata keterangan adalah Kata yang digunakan untuk menjelaskan Adjektif atau kata sifat Adverb atau kata keterangan Adverb atau kata kerja Dan sentence atau kalimat Next Oke, di sini ada lima bentuk dari Adverb Yang pertama Adverb of Miner Yang kedua Adverb of Degree Yang ketiga Adverb of Time Yang keempat Interrogative Adverb Yang kelima Exlimatory Adverb Di sini saya akan menjelaskan satu persatu Tentang Adverb Tentang bentuk-bentuk Adverbnya Yang pertama itu ada Adverb of Miner Atau kata keterangan cara Jadi Adverb of Miner ini menunjukkan cara Atau bagaimana suapuhan itu dilakukan Contohnya itu Yang pertama itu ada I come here on motorcycle Saya datang ke sini dengan sepeda motor Jadi di situ Adverb of Minernya ada di on motorcycle Dengan sepeda motor Lanjut yang kedua He sing a song beautifully Dia menyanyikan sebuah lagu dengan indah Jadi di Adverb of Miner Di kalimat yang baru saya bacakan itu Adverbnya itu ada di beautifully Dengan indah Yang ketiga itu ada We must study hearts Kita harus belajar dengan dia Jadi Adverb of Miner Di kalimat we must study hearts itu Adverbnya itu ada di heartnya Dengan gear Ke next kita lanjut Bentuk yang kedua itu ada Yang namanya Adverb of Degree Atau keterangan derajat Jadi Adverb of Degree ini menunjukkan makna tingkatan Misalnya seberapa kuat, lemah, sering, dan besar Ada pun Contohnya yang pertama itu ada The tall is highly useful Alat ini sangat berguna Dia berbentuk adjective atau kata sifat Highly useful Sangat berguna Yang kedua itu ada It is big now Ini cukup besar Jadi di Adverb of Degree ini itu di big now Cukup besar Yang ketiga itu He life so simply Dia hidup dengan sangat sederhana Jadi di Adverb of Degree ini itu di so simply Sangat sederhana Oke next kita ke bentuk yang ketiga Dan Adverb yaitu ada namanya Adverb of Type Atau keterangan waktu Adverb of Type ini menunjukkan waktu Kapan suatu kejadian itu terjadi Next kita masuk ke contohnya Contoh yang pertama yaitu I am studying English now Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang Jadi keterangan waktu itu menunjukkan di now-nya Sekarang Yang kedua itu ada We will Kita akan pergi ke Jakarta besok Adverb of Time-nya disitu ada di kata tomorrow besok Yang ketiga ada I was out of town last week Saya keluar kota minggu lalu Adverb of Time-nya itu di last week-nya Minggu lalu Keterangan waktunya itu ada di last week Minggu lalu Oke selanjutnya bentuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Adrian Akmal Nasetia Baiklah yang keempat ada Introgative Adverb Atau kata keterangan Introgative atau pertanyaan Introgative Adverb adalah Adverb yang digunakan untuk Bertanya atau pertanyaan Selanjutnya Example Introgative Adverb Misalnya Ada empat misal disini Baiklah yang pertama itu ada Why Kata keterangan bertanya menanyakan alasan Yang kedua ada Where Menanyakan tempat When Menanyakan waktu Dan how Menanyakan cara Jarak Durasi Dan lain-lain Example Why has he concerned the way Mengapa dia Mengapa dia memilih jalan Yang kedua Where did you buy this juice Dimana kamu membeli Ini Yang ketiga When will you come here Kapan kamu datang kesini Dan yang terakhir How do you cook this cake Bagaimana kamu memasak kue ini Itulah beberapa Eksampel Tentang Introgative Adverb Selanjutnya Kelima Yaitu Explanatory Adverb Atau kata keterangan seru Adverb ini Yang digunakan Dalam ber seru Tiga Kita akan masuk ke Eksampel Yang pertama Ada pola Pola dalam Explanatory Adverb ini Ada how Ditambah Adjective Atau Adverb Dan ditambah Subject Eksampel Contohnya You are funny How funny you are Kamu lucu Betapa lucunya kamu Yang kedua He becomes angry How angry he becomes Dia menjadi marah Betapa marahnya dia Terakhir She dance it beautifully How beautifully She beautifully Dia menanggung dengan indah Betapa indahnya dia menanggung Baiklah Sekian penjelasan tentang Adverb dan pembajiannya Kita akan masuk Ke Tugas Teks About Education Terima kasih Terima kasih Terima kasih